hai oke halau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyapamu salam satu hobi ora kembang ora kondiang hari ini bareng Mr. Kondiang Mr. Handel handel jepit sempurna ramazwewe presiden kembang kuyang youtuber kondiang youtuber handel kota wanasobo oke hari ini kita kelompok satu rumahnya mahtong dodewe wah rumahnya bapak pensiunan tentara semacam-macam ya berjil gak semua hahaha kuyangza oke nah jalan lah nah disini jadi rumah ini sangat menginspirasi jadi rumahnya bersih bersih tanjurannya mungjuk-mungjuk tertata rapi dan kopeng rumah seperti apa ya saya melu bapak ya diwe anta mas yaura no selalu ditemani bocil nah bocil lagi lungup-lungup kecemplung lumbang bingung deh dimanakah disana oke temen-temen rumahnya ini seperti ini asri banget ya eh bocilnya disana asri banyak tanamannya hmm nih 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 ini rumahnya pinggirgang ya nah ada begonia ada kalat ya ada apa nih keladi ada divan ada pilu ada jeruk kompletnya nah oke jadi ini sangat menginspirasi rumahnya ya ini berada di gang nih di salah satu gang nih temen-temen pagi hari pas banget ini tadi pas praiki pas di nosetul ya di nosetul kan aku orang di ngomong satai ngomong tak jak rauhnya nah isinya banyak banget oke temen-temen sekilas-sekilas saya sepilih-sepilihkan dulu ini ini untuk terasnya iju bro iju-iju nah ini ini ada motor kelangenan nah motor kelangenannya rumah siapa teman-temen rumah Pak Leparkam nah ini penataannya perawatannya sungguh luar biasa nah ini sampai sana ada belum banyak juga kayak gini bocil ya wah kita mau kemana dulu kita langsung ke sini ya nah biasanya kita langsung masuk kita up sini dulu yang di depan sini oke lor jadi ini adalah Gapura masuk ya nah ini jadi nek tonggotu paru lewat sini bisa menikmati keindahan rumah ini jadi rumah ini salah satu rumah yang menjadi inspirasi nah oke rumah dengan domian cat warna ijuh nah ijuh powi tuska powi nah inilah beberapa tanduran yang berada di luar pagar nah ini yang di atas pagar ada apa mas yang di atas pagar ada ini nah ada begonia marmaduke begonia marmaduke nah ada dua ya sama kanan kiri ini ini catnya warna ini orang popo ya kayak gini ada hijunya marmaduke marmaduke ini begonia terus nah kalau kita ke sini kalau kita lihat dari sisi luar di dalam itu ada beberapa buah ada beberapa tanduran nanti kita up dari situ ya nah ini oke nanti kita up nah yang di sini ada apa yang di sini ada beberapa tanduran yang sengaja di budidaya menggunakan pot nah ada yang pakai polybag isinya ini apa mas nah ini 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 nah ini ada hipotesis popo ya ada kalatea 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 tricalor nah ini beberapa itu ih eh terus disini ada bunga pincah terus ada ini loh begonia ada di penuh ada sirihnya juga ini ini sirihnya dirambat-rambatkan hmm ini terus ini di pun lagi nah ini warna-warni godong warna-warni hipotesis wan oke kayak gini loh nah ini sampai sana ini ada di pun ada beberapa tanduran jadulan nah ini ini kayak gini ya nah ini kelihatan nah ini beberapa disampenggang ya disampenggang nih ini sangat menginspirasi lor set nah ini di dalamnya ada divan ada apa itu loh oke masa yundang lebu nah sabar loh nah ini beberapa demi anak juga masih Mbak nah tindak putih Mbak warung nah ini sisi bagian luar nah sekarang di jendelanya nah ini warnanya cerah banget kuning nah ini pohon apa jambu apa-apa ya Nah di dalamnya ini banyak lor nah ini bunga untir-untir ada divan juga ini paling enak kita tetap masuk bro nah ya kita masuk dari sana nah oke yuk kita masuk nah nah jeruknya aduh jeruk eh jancas ini nah mana tabucinnya tadi di dalam nah kita sudah bisa masuk ini nah ini pintu utamanya pakarnya eh ini saya buka ya nah lor nah gini buka gini aja nah biar jelas disini wah ini ada bugainville bugainville nya cakep banget ini sudah membonsai apa ya ini udah kayak gini ini tepatnya di samping gendeng warga nah samping gendeng ketangga ini bugainville terus yang disini nah disini ini ada pagar yang di alihfungsikan untuk raksun biar tidak silau gimana segini berarti saya balik ya saya balik lor nah ini disini di alihfungsikan nah ini ini dikasih besi nah dibuat rak susun nah ada tiga satu dua tiga yang paling atas nah yang paling atas ada aglonema ada bunga pincah nah ini ada kupu-kupu nah ini bagus banget ini eh kemudian ini ada katedral katedral atau begonia kupu-kupu aku ngarani begonia kupu-kupu kita nah katedral ini ya ini gampang banget rimbun nah ya dia termasuk akarnya serabut jadi ini kalau nandur begonia ini jangan ditanem nandur tanem basok kabeh ya nah ini lho beberapa pot ada empat jirolupat yang atas biar ini satu babonan ngarak jadi pirang-pirang nah mana tadi akhirnya nah yang bawah ini juga ada karena ini potnya kecil-kecil tapi bunganya nggak kalah rimbun loh iya kan katedral mungkin di rumah juga punya wah ngacong ngacong aja salah nah oke terus ini nah peperomia watermelon itu ternyata bagian dari peperomia kok iso nah wuhah kenapa bet nah ini karena ini ini ciri khas peperomia ada antenanya nah antena FM apa apa wih nah iya ii watermelon terus bahannya ada ini ini adalah saya beras putah ya netris jenis aglu ini juga ada peperomia peperomia hijau ini kan sama bro nah dia juga berantena maka dia satu ras satu rumpun itu ya eh ini juga ini peperomia peperomia nah sampingnya ada begonia yang wuh simbahi macan apa kucing tapak kucing ini tapak kucingnya luar biasa ini begonia tapak kucing ini jadi memang ini sengaja difungsikan untuk apa ya untuk pak susun buat apa ini canturan ini bunga daun selingkuh ini bunga daun selingkuh ini haa ini galem galem naiki apa Apa itu ya Nggak apa-apa Oh akar dinding tidak apa-apa tidak apa-apa sebelum ke sini jangan rambung ke sini dulu hati-hati jatuh teman jatuh malah membahayakan ambruk berubang ke sini aglu ini beberapa sekarang ini nanti dulu kita up yang dari sini ini nah ini kan dari sini tadi jadi terasnya mini mungil tapi terlihat asri ini ya lho ada dua kursi jadi kalau ke sini ini bisa buat kungko-kungko ini terasnya juga bersih terus ini ada dua kursi ada satu meja ini untuk kungko-kungko nah ini taruh di sini jadi ini samping gang pas banget duduk santai warna hijau dominan hijau sinkron dengan tembok jendelanya kuning ini cetar ya nah disini ada apa mas ini ada ini dia nah penataannya luar biasa ada beberapa tanduran antorium nah antorium tricolor nah ini oke lho ini kan sip wah dalamnya juga sip bro siap rapi nah ini jadi ini bisa parkernya disini biar tidak berboking yuk disini buat duduk nah ini kursi dominan warna putih terus ada meja di atas meja itu ada aglonema apa mas beras hitah kayaknya nanti kita suit ini dulu yang di depan nah disini ada divan divan dia ditaruh di pot ini kan media tanamnya tanah harus riwet hari apa serintil medus nah ini terus disini inilah antorium tricolor tiga warna hijau pink putih nah ini sudah mungkin dahinduan ya dilihat dari akarnya itu lho batangnya udah ada ros rosnya udah banyak nih jadi diletakkan di sekitaran tiang rumah nah oke jadi kalau ada disini viewnya bagus bro hmm jadi duduk disitu ngopi ngopi ngeteh ngeteh nah ini kan viewnya bagus sambil berjemur jadi rumah ini menghadap ke timur nah matahari pagi pas banget ini anget ya disitu oke anget-anget semelengat organis satu sekat nah apa jenis nah ini ya ini ada ada sinar matahari ini orang anget saya duduk disini nah saya duduk disini lho saya duduk disini sambil berjemur ini sambil berjemur ini jadi arah mataharinya pas banget dari sana ini duduk apa ini ini ya ini jadi ini untuk sekitarnya ini nggak ada tempat yang kosong jadi dikasih tanduran semua ini yang ini disini warnanya dominan hijau ada bercak-bercak putihnya ya sinkron sama tempat duduknya terus disini nah ini jajarnya ini jajarnya itu ada nah jajarnya itu ada pit lewat dalam ya ntar dulu nih sini dulu duduk sini dulu eh oh yang mereka nyewon jajan mbak parkam nah mbak nyewon jajan nggak apa-apa tadi udah dikasih ambil woy nah cepet awas itu mbak nyewon jajan nah nah ini iya boleh pak leh di di shoting dalamnya boleh pak leh boleh boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakat nah teman seook nah ini teman-teman inilah beliau pak leh parkam yang kagungan dalam itu kalau sama anak-anak memang sehat Pak Lek? Alhamdulillah Alhamdulillah sudah mertamu memang sengaja dikasih tanaman di depan itu kenapa Pak Lek harus ada tanaman biar yang pertama yang kedua itu juga biar ada di depan karena ada hijau-jauhnya itu rasanya nyaman Pak Lek bule kayaknya ini memang kompak jadi teman-teman di sekitar lingkungan ini ini adalah salah satu rumah yang menjadi referensi referensi buat para warga, para tetangga terutama kalau ada studi banding itu mesti mampir ke sini Pak Lek ya? ya pada mampir ke sini karena memang kalau rumah ada hijau-jauhnya itu kita anu gitu Pak asri gitu nah ini jadi kompak ini Pak Lek udah lama gak Pak Lek pensiun Pak Lek? sudah 10 tahun 10 tahun teman-teman tapi masih fit, sehat dan beli ini hampirnya untuk di desa saya, di desa kita ini di Kalimendong dia termasuk nampung gitu artifis yang sangat anu ya Pak Lek peduli dengan ya kemajuan anak-anak terutama nah lingkungan juga nah ini jajahnya pirang-pirang kayak darah mertamur ini loh jajahnya komplit nah ini ada ikannya anak-anak pada sekolah SMA sampai itu pada silaturahim Pak Lek jadi ini ngarani ini makdulan yang ini mbahkung nah adik lenggahan nah ini beberapa teman-teman izin ya Pak Lek jadi konsep interiornya ini cakep memanfaatkan ini model kursinya kursi sudut lah ya ini kursi sudut jadi kalau teman-teman kesini itu lah ini ditanya duduk disini ngobrol-ngobrol sama Pak Lek ini asik kalau disini bisa betah banget apalagi kalau udang wah nginep gue SMP Mojotongah eh SMP Mojotongah Pak Lek pulang itu ada 35 anak itu mulai jam 9 pulang iya jam 9 pulang jam 5 sore waduh panik kah nah karena memang disini rumahnya nyaman terus sama di luar tadi kita lihat teman-teman juga lihat di luar itu walaupun mini tapi asri karena ijon-ijonnya itu tadi tips perawatannya pripon atau Pak Lek ini aku balik kalau bisa itu memang yang namanya merawat bunga itu memang enggak biasa ya oke tapi kadang-kadang kalau mau musim terang itu oke balik saya kalau sudah ada kegiatan saya jam 11 malam itu nyirami bunga itu lah itu wah ya hanya tidur nih iya tapi kalau lihat kasihan itu nah pasti nah kalau dalam itu udah layu saya tetap malam-malam tetap nyirami karena menanam itu sejatinya mudah tapi merawatnya ya Pak Lek nah kasih ya waduh wajan nah mungkin karena Pak Lek sendiri kan basicnya memang di dulu militer ya Pak Lek jadi untuk lingkungan sendiri memang sangat-sangat diutamakan untuk selalu peduli ya Pak Lek dan Pak Lek ini memang apa ya piawe dalam menata lingkungan bahkan kalau misal ke SD saja memang itu selalu mengajarkan untuk cinta lingkungan cinta kebersihan karena memang itu utamanya anak itu untuk diajarkan untuk peka terhadap lingkungan ini juga nah duduk dulu nah 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 ini nah ini teman-teman asik ya ini jadi ada tiga meja dan isinya banyak semua apalagi kalau pas mungkin naik bodoh itu rame ya Pak Lek nah itu 35 anak itu sampai betah aja loh ini tikar itu di gelar di tiga itu udah ada di teras barang itu pada 35 ini hari biasa loh teman-teman belum pas hari-hari tertentu kayak tadi lebaran kayak apa buah lah bisa luber nah ini dan sana ada konsep ikan nah ikannya enggak enggak ada lampunya ya Pak Lek ini udah bertahun-tahun banyak oh ada lampunya juga itu nah wah koi jadi ini masih saudara sama yang di luar nah di dalam ya sama Pak Lek saya tak lanjut pergi luar ya Pak Lek ada yang bagus ya ini 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 adalah pensiunan pentara ya Pak Lek ini di kostrat saya kostrat itu saya itu asli Wano Giri dan Pak Lek itu nah ini penting Pak Lek itu ternyata dulu sudah lama juga melanglang di kota Wano Giri Pak Lek Wano Giri di Wano Gidul itu cerita sama Pak Lek itu seneng teman-teman jadi pengalamannya dalam apa ya belusuan dalam wah militer itu masih jauh seneng nah di Wano Gidul di sana 2 hari 3 malam itu gak dikasih bekal nah aku dicari dikasih bekal korek dan garam itu itu buat gimana kalau makan itu ada kular itu di potong bakar ini ini benar-benar anting ini benar-benar apa ya benar-benar survival nah dan itu jalan ya Pak Lek iya jalan temen jalan itu untuk dari Wano Giri itu jadi jalannya pengaruh menuju Pak Citan itu kan jauh Pak Lek kalau motoran aja itu bisa 2 jam jalan kaki berapa itu pokoknya perhari itu jatahnya 40 kg 40 kg sini temanggung ada ya Pak Lek jadi jalannya itu gak langsung lulus jadi puter-puter gitu lewat hutan ya Pak Lek sampai itu anak-anak itu teman saya banyak yang lecet kakinya pada ini ada satu yang pernah saya diceritanya Pak Pak Lek sendiri yang kakinya gak lecet rahasianya apa Pak Lek rahasianya itu saya jelah itu ada pelatih dekat dengan saya jadi saya dikasih tahu Bapak biar tidak lecet jadi sebelumnya itu membuat minyak berhambang minyak berhambang diboreng terus nanti itu sebelum pakai sepatu pakai musyakli dibalurkan kakinya balurkan sini wah ini setelah itu pokoknya kalau dibalurkan kemudian pakai pakai sepatu bawa jalan wah lah aman aman ini teman-teman yang suka survival hiking apalagi yang mau pendidikan militer misal itu kuncinya nah ini dan Pak Lek ini adalah sosok yang menginspirasi bismillah nah semoga nanti kayaknya anak-anak yang pengen jadi militer pengen jadi tentara pengen jadi tentara kayak mas hebat oke disitu saya lanjut lagi di luar tadi ada yang menarik teman-teman ada yang menarik jadi bunganya terawatannya Pak Lek ini nah ini kalau gak percaya ini bisa sampai segede ini ya itu tadi direwangi lihannya wis dosa hari jam sholah siram-siram kembang wah Pak Lek kerenek bro karena Pak memang memang kepeduliannya terhadap lingkungan itu luar biasa ini ini termasuk apa ya budidaya yang berlanjut jadi tidak hanya pandemi ini berlanjut teman-teman bisa dicek sendiri ini yang namanya apa kepertusa apa kejanda bolong ini ini dulu kecil bisa sampai sebesar ini kan adanya perawatan ini luar biasa loh disini ada konsep kolamnya konsep kolam ini ya oke ngerti aku ini konsep kolam ini pribun ini Pak Lek menarik nah ini kita tanya-tanya kepada Pak Lek memang Pak Lek itu apa ya sering terjun ke alam jadi airnya itu puter jadi pakai pompa itu pompa kemudian Alhamdulillah itu ada kura-kura ada lele lele dan gede-gede banget ada milah ada lagi yang panjang itu itu pada akur itu tidak 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 dan yang unik ketika dikasih makan itu apa apa ngerti ini kayak cacili harus didulang itu itu lele itu minta didulang itu nah dan ini dan itu berapa tahun Pak Lek itu banyak karena besar banget besar yang paling besar itu 13-14 kilo 14 kilo di sana itu kalau yang putih itu rata-rata 9 kilo ini konsepnya terinspirasi dari mana Pak Lek apakah pernah perjalanan kemana oh aku ingin kayak ngono kayak betulnya hanya dalam pikiran kita aja jadi daripada kita semuanya menepas tidak ada kegiatan nganggur ini nah konsepnya memang padang padang itu juga semim nah dan ini juga mengelambangkan ikoniknya Wonosobo asri nah asri seperti ini nah asri kita lanjut kesini nah ini konsepnya Pak Lek jadi ini kolam yang di atasnya itu dikasih jembatan jadi kalau kita kesana itu ke dapur ya Pak Lek jadi ngiras-ngirus jadi orang gak ngelangi sejarah ini langsung pakai ini jadi kalau ada tamu atau mungkin cucu kesini bisa untuk ini nah gue ngomong ini nah ikannya mana ikannya itu besar-besar dan ini akur ada ikan nila ada ikan emas atau ikan bandung lele 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 katanya tadi kata Pak Lek ada kasih makan wey kasih makan iya wah eh ke sana ikut mbak sana ikut mbak Pak ngambil nah kasih makan itu nang nang hmm 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 wah 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 nah itu kasih makan bu jadi memang menyenangkan apalagi Pak Lek itu sosok yang sangat apa ya mudah ditersenani anak-anak karena beliau itu sama anak-anak ada kedekatan emosional bisa ngomong jadi anak-anak itu betah kalau main ini ada yang 13 kg ada yang wah banyak pokoknya bandungnya merah-merah ini sore kok ini oh ini yang besar ini 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 14 kg dikasih makan ini didulang suka mau itu didulang bro mau didulang cari didulang didulang ini nah ini 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 didulang ini 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 nah cantaluk tulang ini saking besarnya itu mungkin ini namanya bawor ini bawor 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 ini bagong bagong teman-teman hmm nih dan di sini pas banget buat berjemur Pak Lek karena ini menghadap ke arah serengingin jadul ini ini tadi pas perayain lor pas perayain Pak Lek pas banget ini momen-momen langka biasanya Pak Lek itu sibuk nah sibuk pokoknya memanfaatkan masa purna itu malah justru untuk bisa dikatakan untuk pengabdian ke masyarakat Pak Lek ya ada yang entah ngelatih PBB atau kemana atau kemana wah pokoknya ada aja ada ayamnya juga itu ini kebekisar apa-apa ayam hutang ayam hutang ayam halas nah itu teman-teman ini sekitarnya ini juga ada beberapa tampilan ini mungkin Pak Lek dan Bulek yang menata ini ada Boracalatea begonia pokoknya asik lah sepoko ini kenapa Pak Lek ini sepoko sepoko kalau yang ini kenangah 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 nah itu loncatnya itu bagus aduh yang ini yang itu ngitin masa depan mulupnya dan ada suara gemercik air itu membuat anu nyaman jadi bisa buat terapinya buat terapi terapi apa Mas biasanya aku enggak terapi anggar tanggal tuwanya lekas mumet hahaha aduh terapi jadi memang ini real teman-teman apa ya asiknya disini itu nah nih apalagi makannya iwak terus rumah-rumah tandungan ini kayaknya di belakang ini sengaja dibuat nampungnya nih Pak Alek namanya berdek-berdek ini untuk mungkin anggur atau anggur ini besar banget tinggi wih temen-temen anggur ini dan hidup loh ini loh jauhnya pernah berbuah paling tapi enggak begitu manis buahnya enggak begitu manis ya karena yang anggur yang anggur merah cap orangtua apal ya hahaha hahaha bukan temen-temen tapi ya nonton itu maksudnya aku bisa nonton yang iklan juga bisa kira-kira memadukan kata nah ini jadi memang ini menarik ya nih jadi dari ketika kita keluar tadi dari sini masuk Hai jadi kalau pulang ke rumah jadi Pak Alek bulik kalau pulang rumah itu bener-bener buat menghilangkan capek setelah beraktifitas dari pagi sampai sore ketika pulang masuk rumah itu bisa Allah sungguh nah ini loh ini jadi sisi ini wajan nabik hati-hati wah jangan asyik pokoknya ya Pak Alek terima kasih buat hari ini Pak Alek ngapuntun sangat gue sama si cumbit Oke terima kasih sudah merepotkan Pak Alek karena kalau enggak seperti ini saya enggak bisa ketemu Pak Alek kadang memang walaupun saya libur Pak Alek ternyata enggak di rumah ini nipas di rumah mungkin sebentar lagi ya tindakan Oh acara nah itu tak akan Dhanita jam sembilan nah ini ntar lagi orang untuk warga wadi murid gitu yang kelas lima mau melahatkan main jika Oh gini nah itu sistem supportnya luar biasa Pak baik terima kasih sehat selalu terima kasih next time kita ketemu lagi dan hari ini pokoknya Matur Sun sudah dibolehkan untuk ngonten Oke woi 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 wb channel salam satu obi Ora kembang Ora kembang bersama Pak Lek Parkan dan keluarga menyiarkan langsung dari Kalimendong nah tonggong itu bareng Maturun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh just bye bye yaaah